Media Spanyol mulai meragukan Luis Enrique, bisa tahan dengan kelakuan Kylian Mbappé di Paris Saint-Germain PSG. Tantangan Luis Enrique sudah membludak meski belum resmi diumumkan sebagai pelatih baru Paris Saint-Germain. Thailand dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, setelah kalah dari Korea Selatan, di perempat final Piala Asia U17 2023. Masih ada 4 negara yang berebut 2 tiket tersisa. Tantangan Luis Enrique sudah membludak meski belum resmi diumumkan sebagai pelatih baru Paris Saint-Germain. Kedatangan Luis Enrique dikabarkan baru akan diumumkan secara resmi pada Rabu, tanggal 28 Juni 2023. Presiden Paris Saint-Germain kembali mencari sosok pelatih baru, untuk memenuhi ambisi besarnya, yang selama ini masih belum terwujud, yaitu menjadi juara Liga Champions. Untuk pelatih baru, PSG pun memilih sosok yang sudah familiar dengan trofi impian mereka. Luis Enrique, menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Galtier pada musim depan. Sosok Luis Enrique, sudah pernah mengangkat trofi Liga Champions bersama Barcelona pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015. Akan tetapi, tugas pelatih baru tidak hanya mempersembahkan trofi bergengsi. Dilansir bolasport.com dari Marca, Enrique juga harus mampu mempertahankan Kylian Mbappé lebih lama di PSG. Kontrak Mbappé di PSG, sebenarnya masih tersisa hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Namun, Kylian Mbappé sudah memberi tahu klub bahwa ia enggan mengaktifkan perpanjangan kontrak. Kondisi ini membuat Mbappé bisa pergi secara gratis saat kontraknya berakhir. Tugas berat ini, membuat media Spanyol seperti Marca mulai meragukan kemampuan Enrique. Beban yang ditanggung Enrique di klub baru, terasa begitu berat dengan tanggung jawab yang ada. Ia harus mampu mempersembahkan Liga Champions pada musim perdananya. Thailand dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Thailand gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah dari Korea Selatan, 4-1 di perempat final Piala Asia U17 2023. Gol Thailand dicetak oleh Dutsadi pada menit ke-16. Sementara, 4 gol Korea Selatan diciptakan oleh Kang Minwo menit 4, Kim Myung Joon, menit 36, Yoon Do-yang, menit 69, dan Kim Hyun-min menit 84. Dengan itu, Korea Selatan lolos ke Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Iran juga memastikan lolos. Setelah mengalahkan Yaman melalui adu penalti dengan skor 4-2. Dengan lolosnya Korea Selatan dan Iran, maka tersisa 2 tiket Piala Dunia U17 2023 yang diperebutkan oleh 4 negara. 4 negara itu ialah, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Jepang akan melawan Australia, pada Senin tanggal 26 Juni tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara Arab Saudi, bakal menghadapi Uzbekistan, pada Senin tanggal 26 Juni tahun 2023 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara Arab Saudi, bakal menghadapi Uzbekistan,